Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali di TonyFS Di separuh sadar Di pekatnya malam Biarkan aku menemuimu Sebuah kisah dari Cikumunya Akun Twitter at Cikumunya Ini dia selengkapnya Bismillahirrahmanirrahim Selengkapnya di TonyFS Kamu bisa lihat dia Tanya Karman menunjuk pohon langsat Di sampingnya Sati menganggup Badan kecilnya bergegas menghampirinya Menghampiri sosok cantik Yang tengah bertengger Di pohon langsat tersebut Dia yang bakal jaga kamu Kalau bapak gak ada Namanya Wakina Kok perutnya berdarah Kamu sakit ya Tanya Sati kecil Pada sosok yang terus tersenyum padanya Iya Dia terluka Tapi gak apa-apa Lukanya gak bisa diobati Kata Karman mengelus kepala Sati Kenapa gak bisa? Tanya Sati bingung Karena aku sudah mati Jawab Wakina yang tiba-tiba Berada di hadapan Sati Membuat Sati mundur sedikit Karena kaget Jangan gitu nah Ia masih kecil Kata Karman kesal melihat tingkah Wakina Yang terlampau mengerikan Sembari berdecak sebal Dia pun kembali ke atas pohon langsat Merucutkan bibirnya Membuat Sati tergelitik Untuk berteman dengannya Wakina sendiri hantu Belanda Yang Karman temui Sewaktu dia pergi ke hutan Mencari rebung Lalu dilihatnya Sosok anak kecil pucat Dengan baju Berenda Sebatas dengkul Menggunakan sepatu balet Dan kaos kaki Sebatas paha Wajahnya pucat pasi Rambutnya pirang Dan membawa boneka kelinci Di tangannya Karena Karman Iba Melihat anak itu Seorang diri Dan ingin ikut Dan karena Hanya Karman Yang bisa melihatnya Dibawanya Wajahnya Dengan syarat Tidak mengganggu Keluarganya Begitulah Awal mulanya Mereka dekat Hingga tanpa Disadari Saat Karman Memiliki anak Sati juga Bisa melihatnya Awalnya Sati hanya Menatapnya Namun tak pernah Menanyakan tentang Apa yang dia lihat Sampai saat Dia sudah mulai Berbicara Dia menanyakan juga Pada saat itulah Elisabeth Diberi nama Wagina Supaya dengan begitu Lebih mudah Untuk Karman Memanggilnya Juga supaya Elisabeth Lupakan masa lalunya Yang menyakitkan Siang hari Saat Karman Pergi ke sawah Wagina mengatakan Pada Sati Bahwa dia ingin Bermain upacara Minum teh Sati yang tidak Mengerti pun Bingung Namun saat Hendak menolak Wagina menunjukkan Wajahnya yang Sangat menyeramkan Terlihat Baret di wajahnya Bibirnya biru Belatung keluar Dari mata Dan hidungnya Membuat Sati Ketakutan Semenjak Diperkenalkan Pada Sati Dan mereka Mulai bermain Bersama Wagina selalu Melakukan ini Berulang-ulang Sati pernah Bilang pada Karman Semenjak ada Wagina Sati menjadi Tak punya teman Wagina juga Selalu mengikutinya Kemana-mana Dan yang lebih Tidak disukai Sati adalah Setiap Wagina Menginginkan Sesuatu Lalu permintaannya Tidak dituruti Dia selalu Saja menunjukkan Wajahnya Yang menyeramkan Namun Setiap Sati Mengeluhkan Sikap Wagina Karman Selalu Terlihat Gusar Ditatapnya Mata Sati Dengan Tatapan Kesal Sembari Berkata Begitulah Caranya Menjagamu Tidak Usah Berteman Dengan Anak Lain Mereka Hanya Ingin Bersenang Senang Jika Terjadi Sesuatu Padamu Mereka Tidak Akan Peduli Sewaktu Sati Kecil Hal itu Hanya Membuatnya Sedih Perasaan Tidak Percaya Perasaan Ketidak Nyamanannya Yang Diabaikan Juga Merasa Selalu Menjadi Pihak Yang Salah Namun Saat Sati Sudah Beranjak Dewasa Perasaan Itu Menjadi Kumpalan Amarah Sesuatu Di hatinya Yang Dia Timbun Terlalu Lama Kembali Meledak Ledak Puncaknya Adalah Sewaktu Sati Ingin Menikah Waktu Itu Usianya 18 Tahun Mungkin Untuk Ukuran Kita Sekarang Usia Itu Terlampau Muda Namun Untuk Orang Kebanyakan Di Tahun Itu Usia Sati Sudah Sangat Umum Untuk Melangsungkan Pernikahan Dan Membangun Kehidupan Baru Bersama Pasangannya Wanito Iku Wanidi Toto Wanito Aku Gak Gelem Wakinah Melun Melepu Sati Menatap Sedih Calon Suaminya Bukannya Tidak Pernah Untuk Menjauhkan Wakinah Dari Hidupnya Namun Dia Terikat Pada Sati Entah Bagaimana Awalnya Bapaknya Pun Hanya Berkata Kamu Itu Inang Sedangkan Wakinah Tidak Akan Bisa Hidup Tanpa Inangnya Itulah Kata-kata Karman Yang Selalu Membuat Sati Mengurut Keningnya Karena Kesal Kesal Sampai Tak Bisa Berfikir Namun Di Tengah Pemikirannya Muncul Satu Nama Yang Diakini Bisa Menolongnya Sore Itu Sati Bersama Suaminya Menemui Orang Pintar Di Kampung Sebelah Namanya Ndoho Orang Yang Dikucilkan Namun Sampai Sekarang Jika Terjadi Sesuatu Orang Pasti Akan Menemuinya Sati Datang Di Sebuah Rumah Panggung Mengetuknya Pelan Lalu Terlihatlah Seseorang Dengan Baju Serba Hitam Dan Udeng Di Kepalanya Dia Memersilahkan Sati Dan Suaminya Untuk Masuk Kamu Bawa Batur Tanya Ndoho Tersenyum Pada Sosok Di Sebelah Sati Sedang Suami Sati Terlihat Gusar Pokoknya Saya Mau itu Boca Nggak Ngikut Saya Mbah Kata Harry Keras Hingga Urat Di Lehernya Terlihat Jelas Eh Santai Saja Nggak Usah Pake Otot Kamu Pikir Si Batur Suka Padamu Enggak Jangan Terlalu Pede Ayo Jelaskan Pokok Masalahnya Jawab Ndoho Sembari Tertawa Membuat Suami Sati Semakin Kesal Jadi Kata Bapak Saya Dan Batur Terikat Saya Ingin Lepas Dari Dia Kata Sati Pelan Betapa Tidak Raut Wajah Wagina Sudah Tidak Enak Dilihat Gimana Kalau Saya Bila Nggak Bisa Tanya Ndoho Pasti Bapak Mugak Menjelaskan Kenapa Kalian Berdua Tidak Terikat Kata Ndoho Mulai Serius Benar Mbah Jawab Sati Bapak Mau Utang Nyowo Itu Sebabnya Dibanding Membelamu Dia Lebih Suka Membelah Batur Lebih Jauhnya Tanyakan Bapak Jika Sudah Baru Datang Kesini Lagi Jika Masih Buntu Sati 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 Mengangguk Paham Setelah Pergi Dari Rumah Doho Dalam Perjalanan Wagina Memandang Wajah Sati Lalu Bertanya Apa Sebegitunya Kau Membenci Ku Tanya Wagina Kenapa Masih Tanya Jawab Sati Kesal Membuangku Hanya Akan Membuat Merepot Jawabnya Sebelum Akhirnya Menghilang Sedang Doho Mengamati Dari Kejauhan Sembari Tersenyum Betapa Kisah Sati Dan Wagina Begitu Mencuri Perhatiannya Sati Berjalan Gusar Menemui Bapaknya Yang Tengah Mengaduk Kopi Bapak Hutang Nyawa Sama Si Wagina Kan Terus Kenapa Wagina Ikut Aku Bukannya Bapak Yang Punya Hutang Nyawa Tanya Sati Menggebu Gebu Sedang Pertanyaan Sati Berhasil Membuat Karman Menghentikan Aktivitasnya Tahu Dari Mana Kamu Doho Lancang Umbat Karman Kesal Harus Lancang Dulu Biar Bapak Mau Bicara Aku Pengennya Senggenah Ke Awu Suruh Calonmu Keluar Baru Bapak Mau Menjelaskan Kata Karman Culas Sati Menyetujuinya Disuruhnya Keluar Calonnya Dari Dapur Walaupun Kesal Akhirnya Dia keluar Menyisakan Karman Dan Sati Bapak Hampir Jatuh Kejurang Saat Mencari Rebung Waginah Yang Menolong Dengan Sarat Dia Mau Ikut Kau Taukan Orang Akan Sangat Ketakutan Jika Dihadapkan Dengan Kematian Bapak Tidak Punya Pilihan Lain Selain Menyetujuinya Sedang Kenapa Dia Menempel Padamu Karena Dia Menyukaimu Kelahiran Musung Sang Itulah Sebabnya Ibumu Meninggal Dia Yang Mengasuh Mus Dari Bon Secara Tidak Langsung Kalian Terikat Sati Mendengarkannya Dengan Seksama Namun Seperti Anak Pada Usianya Dia Akan Sangat Kesal Jika Keinginannya Tidak Dipenuhi Meracu Atau Marah Adalah Halumrah Untuk Anak Seusianya Dia Tidak Berkembang Karena Dia Sudah Mati Karena Itulah Bagimu Dia Menyebalkan Kata Karman Tapi Manusia Dan Makhluk Sepertinya Tidak Selah Sati Ya Kamu Mengatakannya Karena Tidak Berada Di Posisi Bapak Jika Menurutmu Hal itu Tidak Baik Carilah Cara Sesukamu Apa Yang Sudah Bapak Awali Bapak Juga Tidak Tahu Cara Mengakhirinya Sati Mengarinitkan Dahinya Dasar Ndoho Jadi Inilah Yang Dia Bilang Jalan Buntu Pada Akhirnya Aku Akan Kembali Lagi Ketempatnya Sati Bangkit Dari Karman Yang Kembali Sibuk Mengadu Kopinya Dalam Hening Malam Kian Hening Saat Sati Mulai Terpejam Namun Disparu Sadarnya Waginah Membaringkan Badan Di Sebelah Sati Sembari Menatapnya Sendu Ditatapnya Sati Hingga Terbangun Lalu Sedikit Tersentak Melihat Waginah Yang Menatapnya Tak Berkedip Aku Bisa Menjagamu Lebih Baik Dari Harry Asal Kau Tahu Saja Harry Memiliki Niat Buruk Terhadapmu Kata Waginah Datar Itu Sebabnya Aku Membencimu Kamu Terlalu Membatasi Kemauanku Seakan Semua Orang Memiliki Niat Buruk Terhadapku Jawab Sati Tajam Dasar Pribumi Kau Sudah Dewasa Namun Masih Merajuk Seperti Bocah Harusnya Tanpa Kuperitahu Kamu Sudah Mengerti Betul Ada Yang Tidak Peres Dengan Harry Kata Waginah Bangkit Dari Kasur Andai Kamu Tidak Terlalu Membatasiku Pasti Kita Masih Bisa Bersama Kata Sati Pedas Pagi Pagi Sekali Sati Kembali Menemuin Doho Tanpa Harry Karena Kebetulan Hari Ini Harry Harus Mengantar Ternak Ke Pasar Untuk Dijual Tak Lama Kemudian Doho Membukakan Pintu Sembari Tersenyum Bukan Ke Arah Sati Namun Ke Rahwagina Masuk Surung Doho Pada Keduanya Langsung Saja Aku Mau Cara Supaya Dia Tidak Lagi Mengikutiku Kata Sati Gusar Kenapa Terburu Buru Sekali Tanya Doho Cepatlah Pak De Saya Tidak Mau Berlama Lama Ibu Sati Sudah Lama Kamu Tidak Panggil Aku Pak Desat Biasanya Juga Mengasingkanku Dengan Kata Mbah Jawab Doho Tersenyum Kecut Kali Ini Saya Memohon Pak De Kata Sati Memelas Waktu Aku Memohon Ke Bapak Untuk Membantuku Sedikit Beliau Pun Tidak Mau Itu Karena Bulek Meninggal Karena Pak De Aku Juga Baru Tau Tatanan Keluarga Saat Bapak Cerita Semalam Bulek Meninggal Karena Pak De Nyelamatin Bayi Perjanjian Yang Nyatanya Tetap Diambil Angkle Angkle Hahaha Ya Nyatanya Pak De Mugak Bisa Menjaga Bulek Muati Saya Tidak Mau Berakhir Kayak Pak De Kata Sati Menunggu Reaksi Dari Ngo Biar Kuberi Tau Sedikit Waginah Benteng Mu Yang Paling Kuat Jika Nanti Dia Pergi Pasti Akan Susah Untuk Mu Dia Menjagamu Karena Dia Tidak Pernah Dijaga Orang Tuh Hanya Tapi Jika Itu Tak Membuat Mu Tergugah Kembalikan Dia Ketempat Asalnya Tempat Dimana Bapak Mu Menemukannya Ambil Kain Renda Yang Disembunyikan Bapak Mu Kembali Kuburkan Kain Itu Dimana Bapak Mu Megalinya Katan Doho Pelan Pak D Gak Tau Dimana Persisnya Cuman Bapak Mu Yang Tau Sati Mengangguk Paham Bapak Mungkin Masih Marah Karena Kehilangan Bule Wati Tapi Aku Udah Ikhlas Pak D Pak D Bisa Datang Kerumah Jika Pak D Mau Lambat Laun Bapak Pasti Bisa Memaafkan Doho Mengangguk Sembari Tersenyum Sendu Membiarkan Sati Keluar Dari Rumah Sesampainya Di rumah Sati Langsung Menuju Lemari Mencari Kain Rendah Yang Dibicarakan Pak D Dibongkarnya Seisi Lemari Bapaknya Kota-kota Kecil Laci-laci Tak luput Dari Pencarianya Sampai Sesuatu Terlihat Dari Balik Bantal Ketemu Kata Sati Mengamati Kain Rendah Yang Buluk Terkena Tanah Seperti Potongan Baju Yang Sudah Usang Mau Kamu Bawa Kemana Aku Tanya Wagina Kesal Kembali Ke Asalmu Jawab Sati Dingin Kamu Akan Menyesal Kata Wagina Kamu Yang Akan Menyesal Karena Membatasi Apa Yang Aku Mau Setelah Sati Menuju Dapur Dicarinya Karma Yang Tengah Berdiam Diri Memangku Wagina Bapak Mau Ngabisin Waktu Sama Wagina Sebelum Wagina Kamu Antar Pulang Kata Karma Sembari Menyesi Rambut Wagina Terserah Jawab Sati Kesal Sebenarnya Jauh Dilubuk Hatinya Ada Keraguan Untuk Mengantar Wagina Pulang Terlebih Saat Karma Menyesi Rambut Wagina Dengan Sayang Namun Untuk Mempertahankan Wagina Juga Menyulitkannya Untuk Bersama Harry Kesokan Harinya Karman Menemui Sati Ini Kuburkan Kata Karman Menyerahkan Satu Kotak Kayu Jati Pada Sati Apa Ini Tanya Sati Ini Kotak Jati Untuk Menaruh Kain Renda Yang Kamu Bawa Tempatnya Ada Di Lereng Gunung Di Dekat Jurang Dekat Pohon Pohon Bambu Apa Yang Terjadi Padaku Saat Wagina Tak Lagi Bersamaku Tanya Sati Memastikan Sesuatu Yang Wagina Bentengi Darimu Hanya Itu Yang Wagina Kasih Tahu Kamu Terlahir Berbeda Jadi Setelah Kamu Antar Wagina Biasakan Dirimu Dengan Itu Nantinya Wagina Yang Akan Mengantarmu Ketempatnya Kata Karman Sedih Aku Akan Terbiasa Kata Sati Lantang Baguslah Kata Karman Sedih Ayo Ajak Sati Pada Wagina Yang Bangkit Dari Pangkuan Karman Wagina Memandang Karman Sesaat Sebelum Akhirnya Mengikuti Sati Wagina Jalan Terlebih Dahulu Dari Jalan Yang Lenggang Mereka Melewati Jalan Setapak Dari Jalan Setapak Mereka Melewati Pohon Pohon Besar Dari Pohon Pohon Besar Mereka Mulai Melewati Rumput Yang Setinggi Dada Membuat Sati Sedikit Takut Seringkali Sati Mengeluarkan Pisah Untuk Memberi Tanda Pada Setiap Pohon Supaya Dia Tidak Tersesat Saat Pulang Nanti Kenapa Bapak Sampai Kesini Tanya Sati Memecah Hening Untuk Memberi Ibu Makan Dulu Bapak Sangat Miskin Hingga Tak Bisa Beli Lau Kenapa Kita Bisa Terikat Tanya Sati Lagi Kan Aku Menyukaimu Kamu Kecil Dan Rapuh Juga Bodoh Banyak Anak Membuatmu Jatuh Namun Kamu Masih Ingin Berteman Dengan Mereka Lalu Memarahiku Karena Aku Menjagamu Jawab Agina Datar Begitukah Aku Di Matamu Saat Aku Kecil Tanya Sati Ya Hampir Mirip Denganku Kamu Mempercaya Seseorang Dengan Mudah Sama Sepertiku Bodoh Sama Sepertiku Menjagamu Adalah Sesuatu Yang Tidak Pernah Dilakukan Orang Tuaku Kata Wagina Apa Kamu Mencoba Membuatku Iba Tanya Sati Menyelidik Tentu Tidak Aku Menceritakan Bagaimana Kita Terikat Seperti Yang Kamu Tanyakan Jawab Wagina Kesal Tak Lama Mereka Berada Di Tanah Yang Lapang Namun Dekat Dengan Jurang Tanah Itu Lapang Dengan Pinggiran Jurang Banyak Ditumbuhi Pohon Bambu Sedang Di Tengah Tengah Terdapat Satu Pohon Dengan Boneka Ditancapkan Di Salah Satu Ranting Di Bawahnya Terdapat Batu Waktu Sati Sampai Di Tempat Itu Langit Sudah Mulai Kemerahan Menandakan Jika Hari Akan Gelap Tanpa Menunggu Lama Sati Mengeluarkan Pisau Dari Dalam Tasnya Mulai Menggali Tanah Di Bawah Batu Itu Sedang Wagina Melihat Kain Berenda Yang Mirip Dengan Kain Yang Sati Bawa Dikeluarkannya Kotak Kayu Yang Dia Taruh Di Dalam Tas Setelahnya Mengeluarkan Kain Yang Dibawahnya Terdapat Belati Dengan Gagang Berwarna Perak Bertuliskan Wordless Namun Tak Ada Kerangka Ataupun Mayat Dari Wagina Sendiri Melihat Belati Yang Dipegang Sati Lambat Laun Wagina Berubah Menjadi Sosok Yang Sangat Menyeramkan Matanya Merah Menatap Marah Pada Belati Itu Bajunya Koyak Dengan Darah Yang Terus Mengalir Dari Bajunya Darah Juga Keluar Dari Mulutnya Membuat Sati Terperangah Melihat Perubahan Yang Terjadi Pada Wagina Apa Yang Sebenarnya Terjadi Padamu Tanya Sati Penasaran Mendengar Hal Itu Ditariknya Kepala Sati Hingga Hidung Wagina Menempel Pada Hidungnya Sedang Mata Mereka Beradu Tatap Gelap Itulah Yang Pertama Kali Sati Rasakan Sampai Suatu Bayangan Menariknya Langsung Pemerkosaan Sati Melihat Gadis Kecil Dengan Baju Berenda Yang Tengah Membawa Boneka Ditarik Paksa Oleh Seorang Berseragam Lengkap Di Bawahnya Anak Kecil Itu Pada Sebuah Hutan Sati Menutup Matanya Saat Satu Persatu Melecehkan Elisabeth Atau Wagina Tak Sampai Disitu Wagina Yang Malang Badannya Dilempar Ke Jurang Sedangkan Bajunya Dikubur Di Bawah Batu Besar Sedang Bonekanya Ditancapkan Di Ranting Kayu Apa Kamu Tahu Rasanya Mati Tanpa Bisa Melawan Aku Membiarkan Badanku Dilecehkan Aku Membiarkan Mereka Mengoyak Bajuku Aku Membiarkan Mereka Membuang Ragaku Aku Merasa Dilukai Tidak Berharga Dan Dibiarkan Mati Sia-sia Tanpa Seseorang Yang Menjagaku Setelah Rasanya Sepi Tak Punya Teman Namun Semuanya Berubah Saat Bapak Membawaku Pulang Sebelum Ada Kamu Dia Menjagaku Mengajaku Bicara Aku Mati Tapi Rasanya Hidup Rasanya Hangat Dia Selalu Bercerita Tentang Masalahnya Padaku Mengeluh Kadang Menertawakan Hidup Aku Menyukainya Begitupun Saat Kau Lahir Kau Begitu Kecil Dan Mengemaskan Menyenangkan Melihat Binar Di Mata Bapak Saat Melihatmu Pertama Kali Namun Setelahnya Sedih Karena Harus Kehilangan Ibumu Saat Melihatmu Terniang Wajah Ibumu Begitulah Dia Sering Meninggalkanmu Dari Situlah Aku Menjagamu Seakan Keajaiban Bagiku Saat Kamu Bisa Melihatku Tapi Rasanya Kamu Terlalu Cepat Besar Sedang Aku Selalu Menganggapmu Bayi Kecil Yang Mesti Kulindungi Kamu Terlahir Istimewa Sati Mulai Saat Ini Aku Ingin Beristirahat Dengan Tenang Setelahnya Kamu Mesti Berjalan Di Kakimu Sendiri Tanpa Aku Bisa Menuntunmu Terima Kasih Atas Cinta Dan Kehangatan Yang Kalian Beri Dengan Menjagamu Menghilangkan Dendam Yang Menggumpal Di Dadaku Kini Aku Bisa Pulang Tangis Sati Pecah Saat Lambat Laun Tangan Waginah Hingga Menghilang Sembari Masih Terisak Diangkatnya Sisa Baju Yang Masih Di Tanah Mengibasnya Pelan Lalu Memasukkan Baju Kedalam Peti Setelahnya Menguburkannya Diambilnya Kapur Yang Dia Bawa Untuk Penanda Jalan Dituliskannya Nama Di Batu Tersebut Waginah Setelahnya Dengan Masih Terisak Sati Memanjatkan Doa Selamat Jalan Teman Kecilku Kini Kamu Tidak Sakit Juga Bahagia Di Atas Sana Ucap Sati Beranjak Dari Batu Tersebut Menembus Pekatnya Hutan Namun Baru Saja Sati Bangun Sesuatu Yang Aneh Langsung Dia Alami Dia Sendirian Sebelum Waginah Pergi Namun Saat Waginah Pergi Hutan Tampak Begitu Ramai Degup Jantungnya Terasa Bising Diheningnya Malam Ditundukkan Kepalanya Yang Tak Henti Melihat Sesuatu Yang Semestinya Tidak Dia Lihat Sembari Menenangkan Badannya Yang Tengah Gemetaran Jadi Ini Yang Coba Dia Lindungi Dariku Makhluk Makhluk Yang Tak Pernah Kulihat Sebelumnya Pekik Sati Dalam Hati Jika Hanya Satu Dan Siang Hari Mungkin Akan Sangat Mudah Untuk Mengabaikan Hal Tersebut Masalahnya Ini Di Tengah Hutan Dia Terasing Di Tempat Makhluk Makhluk Tersebut Tinggal Diambilnya Senter Mencoba Untuk Sebiasa Mungkin Seakan Sati Tidak Bisa Melihatnya Dicarinya Tanda Yang Sudah Dia Buat Di Kayu Coba Dihiraukanya Suara Makhluk Berkaki Empat Dengan Kepala Manusia Yang Tengah Bergelantungan Mengikutinya Tak Apa Kalimat Itu Terus Mengalir Seiring Semakin Beraninya Makhluk Mendekatinya Sampai Sesuatu Berbungkus Kain Putih Tersorot Lampu Senter Hingga Membuat Sati Kaget Hingga Terduduk Lihat Siapa Yang Ketakutan Baturnya Baru Saja Hilang Kata Makhluk Yang Entah Apa Mengingat Sati Sibuk Menyembunyikan Wajahnya Dengan Menelungkupkan Diri Keponakan Doho Kata Suara Itu Semakin Dekat Dengan Telinga Sati Nafas Sati Mulai Memburu Sati Menutup Telinganya Namun Saat Matanya Terpejam Dia Masih Dapat Melihat Ruang Gelap Dengan Sosok Tulang Dengan Mata Merah Menyala Serta Lidah Yang Menjulur Kamu Ditinggal Batur Sedang Aku Ditinggal Tuanku Kita Bisa Saling Melengkapi Katanya Liri Sati Membelalakan Matanya Didihatnya Sepasang Mata Merah Beradu Tatap Denganya Namun Sebelum Itu Sati Berfikir Ini Bukan Hal Baru Bahkan Berulang Berulang Kali Sati Melihat Wajah Wagina Rusak Belum Lagi Badanya Yang Tiba Tiba Mengeluarkan Belatung Aku Nggak Akan Punya Batur Dan Nggak Akan Pernah Kata Sati Lantang Dilanjutkannya Jalan yang Masih Sangat Jauh Dari Rumah Terseok Namun Setidaknya Dia Tidak Berhenti Dia Sudah Sejauh Ini Sati Tak Ingin Terikat Apapun Lalu Berakhir Dengan Nasib Buruk Berulang Kali Sorot Lampu Senter Menangkap Sosok Mengerikan Kadang Ada Yang Berjalan Di Sisinya Pun Ada Yang Terang Terangan Menunjukkan Sosoknya Di Tengah Jalan Sering Kali Sati Berhenti Kadang Berteriak Kadang Pun Sampai Terjatuh Namun Jika Wagina Saja Dia Tolak Apalagi Sosok-sosok Yang Tidak Dia Ketahui Asal Usulnya Kegikihannya Membawanya Ke Desa Namun Tak Berhenti Di Situ Semua Makhluk Ada Dimanapun Tidak Hanya Di Hutan Saat Sati Berada Di Tengah Desa Pun Makhluk-makhluk Itu Seakan Berada Dimanapun Tak Terkecuali Di Rumahnya Sati Meneteskan Air Matanya Tak Percaya Dengan Apa Yang Dia Lihat Bule Wati Tanya Sati Sendu Lebih Untuk Meyakinkan Apa Yang Baru Saja Dia Lihat Sosok Itu Menatapnya Sama-sama Tak Percaya Jika Sati Dapat Melihatnya Sosok Itu Ringkih Penuh Darah Juga Penuh Dengan Pecahan Beling Namun Sati Masih Bisa Mengenalinya Sungguh Masih Bisa Kenapa Tanya Sati Parau Ada Sesuatu Yang Menahanku Aku Tidak Bisa Pergi Katanya Sembari Menangis Namun Tangisnya Berupa Darah Apa Itu Melihat Pak Demu Terbuang Bule Enggak Tenang Tanya Sati Gemetara Gimana Bule Tenang Jawab Wati Lirih Kenapa Enggak Menemui Pak Demu Kenapa Malah Disini Tanya Sati Bingung Karena Aku Ditanam Disini Siapa Yang Nanam Tanya Sati Bapak Kamu Kenapa Bapak Karena Bapak Kamu Mau Doho Selalu Merasa Bersalah Terbuang Dan Tersisihkan Saat Dia Tahu Aku Mati Dan Tak Bisa Pulang Dia Menanamku Disini Berkeliaran Dan Tak Berguna Kata Wati Tajam Sati Terisak Tak Tahu Betapa Bapaknya Bisa Sekejam Itu Biar Sati Bantu Boleh Ditanam Dimana Tanya Sati Tak Tahu Musti Membantu Apa Di Bawah Belakang Rumah Dekat Pohon Kenanga Mendengarnya Sati Kebelakang Rumah Badannya Masih Penuh Tanah Juga Masih Berkeringat Karena Baru Saja Sampai Di Rumah Ditujuhnya Belakang Rumah Didekatinya Pohon Kenanga Ketemu Pekik Sati Saat Melihat Batu Yang Terdapat Ukiran Jawa Sudah Pasti Dalam Sana Karman Menanam Wati Namun Baru Saja Sati Ingin Menggali Sesuatu Dari Balik Pohon Kenanga Memlototinya Sungguh Sosoknya Sangat Mengerikan Sosoknya Adalah Tentara Belanda Tanpa Kepala Sedang Kepalanya Dia Digenggam Melotot Kepala Itulah Yang Memlototi Sati Dan Saat Sati Mulai Gemetaran Sosok Itu Membuka Mulutnya Dari Sana Keluar Belatung Serta Kelabang Teriak Sati Kalut Bukan Hanya Aku Yang Ditanam Disini Bapak Bapak Menanam Semua Yang Dia Temui Enggak Enggak Jawab Sati Yang Semakin Ketakutan Karena Makhluk Yang Mengepungnya Semakin Banyak Yeeh Sini Ikut Bapak Kata Karman Sembari Menarik Anaknya Yang Masih Saja Memberontak Sati Tak Bisa Lagi Membedakan Mana Yang Manusia Dan Mana Yang Maluk Halus Pikirannya Terlampau Kacau Untuk Mencerna Segala Yang Terjadi Padanya Hari Ini Lepas Teriak Sati Dan Plak Tambaran Mendarat Mulus Di pipinya Lancang Kamu Sudah Kamu Lepas Si Wagina Mau Kamu Lepas Juga Semua Yang Sudah Bapak Dapat Dengan Susah Payah Tanya Karman Murka Bapak Kejam Bule Enggak Tenang Gara Gara Bapak Aku Susah Payah Pulangin Wagina Tapi Pas Aku Pulang Aku Malah Disambut Sama Bule Wati Pak Yang Namanya Bersekutu Sama Setan Itu Gak Akan Bikin Tenang Pak Kata Satiparau Tangisnya Tak berhenti Melihat Bapaknya Bisa Semengerikan Ini Bapak Cuman Gak Relah Kehilangan Bule Mu Bapak Gak Sukan Doho Bisa Legah Begitu Saja Kalau Kamu Mau Tahu Bapak Yang Ngerahin Warga Supaya Ngo Diasingkan Wati Itu Adek Bapak Satu Satunya Bapak Gak Ikhlas Kata Karmantak Kalah Kalut Tapi Boleh Gak Tenang Kasian Pak Kamu Gak Kasian Sama Bapak Kamu Sibuk Kasian Orang Lain Kamu Gak Kasian Sama Bapak Sendiri Kamu Anak Bapak Satu Satu Nyesat Harusnya Kamu Bikin Bapak Tenang Ini Sebabnya Kalau Akinah Kamu Biarin Pergi Sesuatu Yang Dia Tutup Dari Pandangan Harus Kamu Terima Dan Itu Ngerusak Tatanan Ibu Karman Masih Dengan Rasa Kesal Mungkin Ini Cara Tuhan Biar Sati Ngehentiin Bapak Jangan Sampai Pak Kalau Sati Mati Duluan Bapak Tahan Sati Dengan Cara Bapak Tahan Bulewati Kata Sati Menatap Karman Tajam Aku Nggak Peduli Sama Yang Lain Tapi Tolong Biarin Bulek Pulang Biarin Bulek Nemuin Pak D Supaya Rusanya Di Dunia Tuntas Sisanya Biar Jadi Tanggungan Bapak Ibu Sati Pedas Habis Wakina Wati Habis Itu Siapa Tanya Karman Mengalah Nggak Lagi Aku Meminta Biar Jadi Dosanya Bapak Kata Sati Lelah Setelah Karman Pergi Kebelakang Menggali Sesuatu Didekat Pohon Kenanga Diikuti Dinah Dikeluarkannya Beberapa Lair Rambut Dan Potongan Kuku Yang Dibungkus Kain Putih Dari Kundukan Tanah Setelahnya Sati Melihat Sosok Wati Lambat Lahun Berubah Beling Tak Lagi Terlihat Di Sekujur Tubuhnya Tak Ada Luka Dan Tak Ada Darah Nampak Sangat Cantik Seperti Sebelum Wati Meninggal Jadi Yang Ditunjukkan Pada Sati Adalah Sebuah Amarah Hal Itulah Yang Membuat Wati Juga Wagina Menjadi Sosok Yang Mengerikan Toh Setelah Bebas Mereka Seperti Manusia Pada Umumnya Walau Terlihat Lebih Pucat Yang Tenang Pule Kata Sati Tulus Sedang Wati Hanya Menjawab Dengan Senyum Tipis Sebelum Akhirnya Menghilang Sinar Matahari Masuk Dari Celah Jendela Membuatnya Terbangun Karena Silau Sati Beranjak Dari Kasur Sembari Memegangi Kepalanya Yang Terasa Pusing Karena Kurang Tidur Menuju Dapur Saat Hendak Menuang Air Suara Ketukan Pintu Membuatnya Menghentikan Aktifitasnya Mas Sapa Sati Saat Mengetahui Jika Diambang Pintu Ternyata Calon Suaminya Dek Gimana Keadaanmu Tanya Harry Mas Siapa Anak Kecil Di Belakangmu Tanya Sati Terpaku Dilihatnya Dua Anak Kecil Yang Tengah Tersenyum Ke Arahnya Badanya Pucat Kepalanya Botak Mas Kamu Memelihara Tuyul Imbu Sati Tak Percaya Mendengar Pernyataan Sati Harry Sedikit Kaget Namun Setelahnya Mencoba Menggang Tangan Sati Untuk Menenangkannya Sat Ini Ini Gak Kayak Yang Kamu Pikirin Lepas Oh Jadi Ini Sekali Ingin Menikah Denganku Untuk Apa Untuk Ngurusin Tuyulmu Untuk Nyusuin Tuyulmu Kamu Tau Benarkan Mas Kalau Kamu Melihara Tuyul Aku Yang Akan Ngelonin Aku Yang Bakal Nyusuin Aku Juga Yang Mesti Ngurusin Mereka Kan Astaga Aku Ini Dikutuk Atau Gimana Semua Bersekutu Dengan Malu Kalus Kamu Gak Pade Gak Bapak Sekarang Kamu Pulang Aku Gak Mau Lihat Kamu Lagi Kata Sati Murka Sedang Harry Enggan Pergi Mencoba Terus Memujuk Sati Namun Sati Enggan Kamu Takut Kalau Ada Wagina Aku Gak Akan Bisa Ngurus Dua Tuyulmu Kan Itu Kan Sebabnya Kamu Gak Suka Sama Wagina Astaga Aku Ngebuang Sosok Yang Jagain Aku Demi Dua Tuyul Yang Bakal Nyusain Sosok Botak Yang Bersembunyi Di Balik Punggung Harry Dari Balik Pintu Karman Tersenyum Tipis Tidak Perlu Diberitahu Pun Sati Akhirnya Memutuskan Untuk Tidak Bersama Harry Dua Tahun Kemudian Sati Menaburkan Bunga Pada Makam Sahabatnya Dipanjat Kanya Doa Dengan Dimas Di Sebelahnya Karena Kebergian Sahabatnya Sati Dapat Melihat Sesuatu Yang Tak Pernah Dia Lihat Dengan Begitu Pula Sati Tahu Jika Harry Bukan Pasangan Yang Tepat Dengan Itu Juga Sati Bertemu Dengan Lelaki Yang Baik Hati Juga Tidak Berkaitan Dengan Maluka Halus Namanya Timas Pemuda Yang Sempat Mengantar Bayi Perjanjian Juga Menolong Satu Temannya Dialah Yang Akhirnya Akan Menikah Dengan Sati Bulan Depan Tidak Bersekutu Pas Wagina Karena Dengan Begitu Wagina Bisa Tenang Begitupun Dirinya Wagina Akan Terus Menjadi Bagian Darinya Dengan Segala Kejadian Yang Menimpanya Dek Ayo Pulang Ajak Dimas Melihat Hari Sudah Sore Sati Menganggup Setelahnya Pulang Dari Kejauhan Sosok Cantik Berwajah Belanda Memandangnya Sembari Tersenyum Dia Sudah Besar Semesta Dia Sati Kecilku Sudah Berdiwasa Katanya Lirih Tamat Demikianlah Sebuah Kisah Dari Cikungunya Mohon maaf Kalau ada Salah kata Tony Fs Pamit Wassalamualaikum